Ada beberapa hal disimulkan oleh para ulama, bagaimana agar kita bisa menghindarkan diri daripada maksiat. Ini berat, tapi kita harus hadapi. Bersahabat dari kemaksiatan bisa ditempuh dengan tiga perkara. Pertama, karena takut kepada Allah. Yang kedua, karena malu kepada Allah. Dan yang ketiga, karena cinta kepada Allah. Tiga ini. Pertama, karena takut. Yang kedua, karena malu. Yang ketiga, karena cinta. Tiga-tiganya bisa membuat kita menghindarkan maksiat. Yang pertama, kita meninggalkan maksiat takut kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang bermaksiat, tahu-tahu meninggal dunia. Betapa banyak orang meninggal dunia sedang berzinah. Sedang berzinah, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Betapa banyak orang sedang minum khamar, Allah cabut nyawanya. Betapa banyak orang sedang melihat film yang tidak benar, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Tahu-tahu, diberi serangan jantung, meninggal dalam kondisi bermaksiat, berarti kita meninggal su'ul khatimah. Tanda yang buruk. Mungkin terbetir dalam benak kita, kita akan bertobat. Ya, belum tentu. Apa kita meninggal, tak kala sedang bertobat atau tak kala sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa liyaudzubillah. Nabi SAW, Allah mengatakan, Maka seorang renungkan hal ini. Agar dia meninggal maksiat. Jangan-jangan Allah kasih adab. Jangan-jangan Allah kasih adab kepada dia. Allah cabut nyawanya, tak kala dia sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa membuat kita berhenti daripada kemaksiatan. Yang kedua, diantara hal yang bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat, Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kita gunakan nikmat tersebut untuk membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Yusuf AS, waktu dia digoda oleh Zulekho, dia berkata, Innahu Rabbi ahsanamathuaya. Bagaimana saya memenuruti engkau wahai Zulekho? Rabbi ahsanamathuaya. Kata sebagian dari tafsir mengatakan, Nabi Yusuf berkata, Suamimu, tuanku, baik sama saya. Bagaimana saya mengkhianati istrinya? Atau maksud Nabi Yusuf, Allah baik sama saya, betapa banyak kenikmatan. Bagaimana saya membangkang Allah dengan bersinah dengan engkau? Bukankah Allah berikan kita banyak kenikmatan? Bukankah kami telah menjadikan dia dua mata? Kita gunakan bermaksyiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walisana wa syafatain, kami berikan dia lisan, dibir. Kemudian dia gunakan untuk bergibah, namimah, dan yang lainnya. Ini niimat yang Allah berikan. Malu kita. Allah sudah berikan kita kesehatan. Kita diberikan istri, diberikan anak. Yang wanita diberikan suami. Diberikan banyak kenikmatan. Terus kita gunakan bermaksyiat kepada Allah. Oleh kerana diantara kita meninggalkan maksiat, kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin agar niimat kita terjaga, anaknya kita meninggalkan maksiat. Kata seorang penyair. Jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah. Sungguhnya dosa-dosa itu bisa menghilangkan kenikmatan. Istahyu minallahi haq al-hayat. Kata Nabi SAW, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lati diri kita, kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana kita maksiat. Allah kasih kita kenikmatan, kasih kita pandangan, kita kesehatan, terus kita membangkang. Kita gunakan untuk bermaksyiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, diantara cara untuk meninggalkan maksiat, diantaranya kita meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Kita tahu, kalau kita sudah mencintai seseorang, orang ini nyuruh apa saja kita akan kerjakan. Contoh kita cinta sama istri kita. Istri kita suruh apa saja kita kerjakan. Selama mungkin kita lakukan, meskipun harus pergi ke gunung Himalaya, pergi sendiri. Ikuti, kita akan ikuti. Meskipun harus ke awan, kita ke awan kalau bisa. Ternyata enggak bisa kan. Intinya, istri suruh apa saja kalau kita cinta, kita mau. Istri ngelarang ini, meskipun kita suka, daripada istri saya marah, enggak lah. Saya enggak ingin istri saya marah. Kenapa? Karena cinta kepada istri. Nah demikian, kalau kita cinta kepada Allah, Allah tidak suka kita begini, jangan kita kerjakan. Buktinya Anda mencintai Allah, Anda melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Anda ingin, bukti bahwasannya ada cinta kepada Allah. Dan kalau Anda ingin, Allah tetap mencintai Anda. Setiap kita bermaksiat, kita menghilangkan kecintaan Allah dari diri kita. Semakin kita bermaksiat, semakin kita jauh dari Allah SWT, kita tidak ingin jauh dari Allah. Musibah kalau kita jauh dari Allah SWT. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, namun tidak terbukti. Malah sebaliknya, dia bermaksiat kepada Allah SWT. Itu bukti bahwasannya dia tidak cinta kepada Allah SWT. Karena kelaziman dari orang cinta kepada Allah, bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, akan dia tinggalkan. Jadi hadirin, dan hadirat yang mati Allah SWT, inilah kesabaran kedua, yang tidak kalah beratnya, adalah meninggalkan, maksiat, bersabar, karena Allah SWT.